teman-teman saya mau cerita sedikit tentang praktek saya ya jadi tahun 2020 sampai 2022 itu memang puncak pasien sehingga waktu itu pasien itu seringkali tidak bisa ditangani semuanya karena yang datang itu lebih dari 25 pasien per hari dan saya membatasi itu untuk bisa mengatur waktu dan juga tentunya tidak terlalu lelah buat saya karena kalau kitanya terlalu lelah maka hasilnya juga tidak akan baik pada saat memeriksa pasien sedangkan pasien yang saat itu datang memang benar-benar membutuhkan pertolongan nah kemudian akhirnya jadi banyak orang yang mengatakan bahwa ke tempat saya atau praktek saya itu sulit sekali karena harus datang pagi-pagi bahkan dulu bisa di jam 12 malam lewat 1 menit itu sudah boleh ambil nomor registrasi dan kemudian harus datang lagi registrasi jam 7 kemudian menunggu dokternya datang jam 10 wah ribet banget dok ya tapi memang kenyataannya terjadi seperti itu karena pasiennya cukup ramai kalau pasiennya sepi ya Anda mau datang saat jam 10 aja juga pasti tidak ada masalah tapi karena berpraktek sudah lebih dari 15 tahun pasiennya cukup banyak dan akhirnya membuat problem seperti itu namun di tahun 2023 pasien saya sendiri di dalam praktek di rumah sakit EMC Alam Sutera itu menurun lebih dari 30% jadi saat itu kita lihat 2023 dari Januari sampai Desember itu pasien itu memang tidak pernah memenuhi kuota jadi kuota 25 itu tidak pernah penuh ya bahkan ada beberapa kali itu praktek hanya di bawah 10 pasien untuk pasien yang dalam kondisi datang ke praktek klinis karena saya akan gabungkan dengan telemedicine yang kuotanya 5 jadi sehari ya paling cuma 13 atau 12 saja seperti itu dan ini terjadi hampir sepanjang 2023 hanya ramai saat saya cuti panjang kemudian saya baru masuk satu hari itu juga satu hari saja ramai kemudian biasa kembali gitu ya jadi kebiasaan dari tahun 2020 sampai 2021 itu sampai 2022 sebenarnya itu tetap tidak hilang ya jadi pasien masih tetap pagi-pagi datang ambil nomor antrian, registrasi kemudian harus nunggu sampai jam 10 pagi saat saya mulai praktek dan ini tentunya buat sebagian orang agak mengesalkan karena waktu tunggu yang begitu lama kemudian juga jadinya gak bisa tahu jelas jam berapanya padahal kalau untuk orang-orang terdekat mungkin yang tinggalnya di daerah sekitaran Panggerang dan Alam Sutra serta BSD mereka bisa mengukurkan setiap pasien sekitar 20 menit kalau pasien lama pasien baru 25 menit jadi mereka bisa mengukur oh kira-kira saya datang jam berapa kalau dapat nomor segini tapi itu tetap buat mereka tidak praktis mereka pinginnya kalau bisa janji kemudian dapat nomor antriannya jam berapa waktunya datangnya jam berapa nah hal ini sebenarnya pernah dicoba pernah dicoba dua kali di tahun 2020 itu 2022-2021 tapi tidak berhasil kenapa? karena pasien tidak menepati jam kedatangannya nah ini menarik nih kenapa kok pasien susah untuk menepati jam kedatangannya padahal sudah dikasih tahu nih waktu di call center bapak ibu datangnya jam segini ya tapi gak datang ternyata kebanyakan dari mereka beralasannya wah saya ada kerjaan lain saya masih ada waktu nanti aja deh saya nomor terakhir begitu ya jadi akhirnya membuat urutan pasien itu jadi kacau gitu ya padahal sebenarnya udah harusnya dia kemudian nanti ada pasien yang masih walk in kan masih registrasi kita tuh tetap menerima pasien yang walk in wah jadi kacau gitu ya akhirnya susah ya jadi akhirnya kita batalkan lagi kemudian kita kembali ke mekanisme lama yang harus datang walk in kemudian juga registrasi via telepon itu cuma hanya dapat kuota tapi tidak dapat nomor urutan sehingga membuat pasien juga banyak yang kesal seperti itu nah setelah sejak 2024 saya praktek di secip hospital di PIK ya dan disana tuh sistemnya memakai sistem registrasi via call center nah kuotanya per hari itu ada sekitar 16 dan menariknya pasiennya bisa datang sesuai di jam yang ditentukan jadi mulai jam 10 sudah ada pasien dari jam 10 kurang 15 menit saya mulai praktek jam 10 tank itu sudah ada pasien kemudian yang selanjutnya datang berikutnya berikutnya sampai akhirnya selesai sekitaran jam 5 sore sampai jam setengah 6 sore nah hal ini kemudian saya berpikir oh ternyata masih bisa nih kalau kita pakai cara ini gitu ya walaupun mungkin kalau di secipik ini belum ada yang pasien walk-in yang tiba-tiba datang gitu untuk berobat gitu jarang ya tidak ada yang kebanyakan mereka semua sistemnya perjanjian nah kalau yang di rumah sakit EMC karena dulu dari omni itu sistemnya misalnya kita masih menerima pasien yang datang walk-in dan ini memang untuk memberikan kesempatan buat semuanya kan belum tentu semua orang punya kesempatan telepon belum tentu semuanya juga mendapatkan informasi lewat media sosial seperti ini jadi ya mau datang konsultasi ya silahkan aja kita terima asalkan kita masih mampu menerima pasien tersebut dalam artian kuotanya masih ada nah di tahun 2024 ini mulai Februari nanti saya akan membuka kuotanya itu tidak terbatas untuk pasien yang walk-in tapi untuk pasien yang telekonsultasi juga dibatasi tetap dan pasien yang mendaftar via call center dan mendapatkan jam kedatangan itu itu dibatasi hanya 8 saja ya sementara karena kita mau coba lihat ya 8 itu kita akan masukkan urutannya ke pasien itu yang call center kemudian walk-in call center walk-in call center walk-in jadi tidak seperti dulu yang akhirnya membuat batal karena semuanya call center dari nomor 1 sampai nomor 8 waktu itu nomor sampai nomor 10 bahkan dan akhirnya pada banyak yang bolong-bolong tidak datang pasien walk-in disuruh datangnya jam 2 siang ke atas wah kasihan dia sudah datang pagi-pagi disuruh nunggu juga nah nanti tidak demikian yang walk-in tetap akan masuk urutan kalau memang urutannya ada di slot itu dia akan masuk di urutan antara pasien yang daftar via call center nanti kalau semuanya berjalan dengan baik dan lancar mungkin yang via call center akan lebih diperbanyak supaya dia dapat waktunya lebih baik kalau yang sekarang ini kita akan pakai sistem di selang-seling pasien buat registrasi call center pasien walk-in pasien registrasi call center pasien walk-in jadi supaya tidak terlalu lama menunggu buat teman-teman yang datang langsung atau walk-in di rumah sakit ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya tetap semangat untuk sembuh kalau memang perlu kesikiater kesikiater lah kesikiater terdekat di kota Anda tidak perlu selalu datang berobat ke saya kan kalau misalnya memang teman-teman itu membutuhkan segera dan sampai sehat ini saya tidak menerima telekonsultasi via whatsapp call atau via zoom atau apapun itu untuk pasien baru karena saya hanya fokus pada pasien lama yang sudah terkontrol sudah lebih stabil baru boleh masuk ke telekonsultasi ada beberapa pasien yang pada saat telekonsultasi juga hasilnya kurang bagus ya kalau misalnya berbeda kan dengan berhadapan langsung saya minta untuk mereka tidak datang bukan tidak datang sorry tidak berkonsultasi via telekonsultasi lagi tapi datang aja deh karena itu jauh lebih baik buat kita semua mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya jangan lupa mulai Februari 2024 teman-teman mulai bisa daftar sekarang untuk mendapatkan kuota di Februari selama seminggu ke depan ya kami hanya buka sampai seminggu ke depan thank you semuanya saya lahat sehat selalu ikhlas sabar dan sadar mantra kita bersama jangan lupa untuk terus di kumandangkan dan dilaksanakan thank you bye-bye bye-bye